Menurut kalian siapa aja Elder Dragon terkuat di sepanjang title Monster Hunter, teman-teman, termasuk yang edisi Frontier. Nah, kali ini kita bakal bahas 16 urutan Elder Dragon terkuat berdasarkan tulisan di website Gameran. Ya, let's go! Merchandise channel Winterhunt udah bisa kalian beli di Tokopedia. Banyak banget desain lucu dan freebies yang keren-keren. Langsung cek aja link di kolom deskripsi. Oke, teman-teman semua. Kembali di... Cut, cut, cut. Oke, teman-teman semua. Welcome back to podcast. Podcastnya pemain Monster Hunter yang sering nge-card bersama saya kembali. Dokter Monster. Monster Hunter nerd yang tahu tentang Monster Hunter. Tapi kalau main sebenarnya nggak jago. Tapi ya, nggak apa-apa lah ya. Oke. Sebenarnya dari dulu kita sering nyari-nyari ya. Kayak daftar-daftar. Siapa sih sebenarnya Elder Dragon ini kalau dijajarin mana yang paling kuat? Dari sepanjang tahun, sepanjang series kalau digabungin semua gitu. Jadi di sini ada website yang cukup muncul paling atas kalau kita search di Google ya. Kayak strongest monster in Monster Hunter ya. Dan rata-rata Elder Dragon semua. Nah, jadi ada website namanya gameren.com. Ya, nanti aku tampilkan gambarnya. Di sini mereka telah mengkompil 16 Elder Dragon dari urutannya itu dinomorin. Artinya ini menurut penulisan mereka. Yang penulisannya ini namanya Christopher Julian Anaya. Di-update pada tanggal 22 Februari 2024. Ya, menurut mereka bahwa kayaknya ini deh yang terkuat di sepanjang cerita Monster Hunter. Kalau dari pendapatku ngelihat semuanya ini kayaknya ini berdasarkan deskripsi awal. Bukan gameplay ya. Oke, pertama kita bahas. Eh, bukan pertama. Dari urutan ke-16 ya langsung aja. Amatsu, teman-teman sekalian. Storm Dragon capable of altering the weather and ecosystem. Pertama kali muncul di Monster Hunter Portable 3. Ini adalah monster yang menurutku cukup kuat. Dan battle-nya itu apa ya. Sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Cuma ada beberapa bagian yang tricky di fase-fasenya. Tapi memang aku cukup setuju bahwa Amatsu ini bukan monster di level yang... Kalau battle itu MR tinggi pun masih bisa kacau gitu battle ya. Tapi di Monster Hunter Rise, Nah, dia dibalikin lagi dengan mode pertarungan yang jauh-jauh lebih seru. Mekaniknya seru. Sayangnya map-nya bukan punya dia sendiri. Nah, itu aja sih. Bentar, kedekatan mic-nya. Berikutnya, nomor 15. Theostra. Hmm? Theostra lebih ku... Tapi aku setuju sih ya. Theostra at some point itu lebih nyebelin dilawan ketimbang Amatsu loh. Karena walaupun Theostra ini gampang di-abuse kepalanya gitu, Tapi nggak bisa dipungkiri kalau serangannya emang kuat dan dia punya beberapa mekanisme pertahanan yang emang agak nyebelin aja. Kalau badannya udah ditutupin oleh api-api itu, bau gun kalian jadi nol damage-nya. Kalau nggak pecah bagian kepalanya jadi susah gitu-gitu. Apalagi kalau dia udah mulai keluarin. Wah, gitu. Dia mulai terbang di atas, meledak. Yah, wassalam. Pertama kali muncul nih monster antar 2. Oke. Berikutnya, nomor 14. Nakarkos. A corpse elder dragon with an aggressive streak. Kalau berdasarkan cerita, Nakarkos ini memang berbahaya ya. Dia naga bangkai juga ya. Kalau nggak salah ya corpse elder dragon. Yang dia tuh memakan monster lain juga. Dia bisa pindah ke tempat ke area laut juga. Dan bahkan buktinya kan dia punya tentakalnya itu kan ngambil kekuatan dari monster yang dia makan kan. Ada brachidios, ada huragan. Itu agak-agak bahaya tuh. Dan berdasarkan cerita kan dia pernah memakan satu desa hidup-hidup dan menyisakan satu orang kan. Yang belum cek, silahkan cek di cerita Nakarkos ya. Berikutnya. Rata-rata anyway ini elder dragon udah muncul di cerita monster ya. Rata-rata ya. Kalian bisa cek juga ya episode-nya. Nomor 13. Nar Gigante. The Extinction Dragon committed to dominating its territory. Hmm. Kalau dari urusan bahaya, Aku cukup setuju dia ini ada di bawah-bawah. Kalau, tapi dia ini kan, Apa ya? Polisi ya? Yang memang dia dominasi terhadap sebuah teritori. Dan gak selalu tinggal di satu spot kan. Tapi kalau ada yang berani muncul, Dijitak sama dia. Eh, ngapain? Aku yang punya pegang kuasa di sini. Atau kayak, Eh, jangan coba-coba gitu. Kayak dia sama Syara Isvalda. Dia sama Zorah Magdaros gitu kan. Memang, emang ya. Kalau dari tingkat berbahayanya sih ya. Karena dia gak berperan langsung terhadap kehancuran alam gitu. Berikutnya nomor 12. Laoshanlung. Oke. An unstoppable force capable of wiping out cities. Ya, ini kekuatan yang tidak dapat dihentikan Dan menghancurkan banyak sekali kota-kota dan desa-desa. Kalau berdasarkan cerita, Bener. Laoshanlung itu, Beri ukurannya aja. Itu lumayan nyebelin ya. Buat manusia gitu. Karena dia, Walaupun dia ceritanya itu, Dia ini masih muda. Takut sama Fatalis. Lari, Apa, Jalan aja terus tanpa arah. Menjauhi Fatalis. Cuma masalahnya, Ngerusakin berbagai tempat bosku. Ngancurin rumah, Ngancurin fortress, Ngancurin berbagai human settlement. Kalau dianggap bahagia, Apa? Bahagia lagi. Kalau dianggap bahaya, Aku setuju. Dan dia ada di nomor 12, Gak apa-apalah. Berikutnya. Tapi, Tapi kalau, Dia ada di 12, Dan nergi ganti ada di 13, Agak nyebelin emang ya. Cuma ini mungkin, Semakin terlihat berdasarkan damage done to human gitu. Seberapa berperan, Mereka ini dalam merusak dunia, Kayaknya ya. Bukan, Bukan berarti ini, Lawan ini, Lebih susah loh. Ini cuma ada di masternya atau apa gitu-gitu ya. Enggak. Berikutnya nomor 11, Shara Isvalda. Oke. Arahnya udah mulai kelihatan ya. Shara Isvalda berperan dalam kerusakan ekosistem. Dia manggil para monster. Dia muncul setelah, Setelah Senojiva kalah. Kemudian itu kan menyebabkan, Migrasi, Besar-besaran, Yang tentunya, Juga ikut berubah ekosistemnya. Aku bisa paham nih, Kenapa Shara Isvalda ada di sini. Tapi dia kan di-stop tuh, Amander Gigante. Setelah kita lemahin dianya. Setuju. Nomor 10, Zorah Magdaros. Oke. Zorah Magdaros gak menyerang manusia secara langsung. Zorah Magdaros datang ke dunia baru hanya untuk mati. Tetapi masalahnya di perjalanannya, Dia menghancurin banyak banget tempat. Itu tuh masalahnya nih. Zorah Magdaros. Dan kalau dia mati dan meledak tubuhnya, Itu kan diduga ledakannya itu akan menghancurkan lebih banyak lagi. Makanya tugas kita tuh kan salah satunya itu, Meredirect arah matinya dia gitu. Jangan ditangkap, Jangan dibunuh. Arahin aja kemana dia mau pergi. Karena nanti kalau dia matinya deket dengan tempat human settlement, Itu malah hancur dunia baru semua. 10 ya? Agak terlalu tinggi taruh di 10, Karena dia gak ada intensi jahat nih monster kayaknya. A walking volcano that decimates anything in its path. Tapi kalau masalah ngancurin, Iya sih. Dari ukuran rata-rata dia ngancurin. Berikutnya, Nomor 9, Shagaru Magala. Oke. Saya cukup setuju Shagaru Magala, Karena dia adalah penyebar virus frenzy nomor 1. Elder dragon that can afflict enemies with a devastating disease. Masalahnya ini menimbulkan penyakit untuk umat. Dia bisa bikin monster jadi sakit, Dia bisa kena frenzy ya maksudnya. Bisa tertular ke manusia, Dan manusia bisa sakit bahkan mungkin mati. Nah, Dan dia juga adalah faktor muncul gormagala lainnya juga kan. Walaupun di satu waktu cuma ada bisa satu Shagaru Magala. Nomor 9 ya, Kalau berdasarkan damage done to ecosystem, Seharusnya dia lebih tinggi. Tapi mungkin karena masih ada figur-figur lainnya. Berikutnya, Nomor 8, Savijiva. Oke. Red dragon that drains energy from its surrounding to grow stronger. Setuju, Savijiva adalah monster yang akan menjadi very, 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 very dangerous. Kalau dia beneran bisa nyedot bioenergi dari dalam perut bumi sampai selesai dan dia evolve di final bentuknya gitu. Cuma kan kita menggagalkan itu. Kemudian, Alatreon datang ke dunia baru, Menghancurkan semua potensi yang dipunyai oleh Savijiva telur-telurnya segala macem. Supaya nggak ada lagi Savijiva yang lain. Tandanya, Ini orang, Ini orang lagi, Elder Dragon 1 ini emang bahaya nih. Nggak boleh dibiarin ada di dunia. Cukup setuju aku. Walaupun belum ada damage langsung ya, Tapi, Kalau bioenergi dihajar terus-menerus, Yang lain pada mati sih aku yakin. Nomor 7, Dalam adur. Oke. A giant serpent dragon that can burrow underground for unexpected attacks. Oke. Dalam adur teman-teman, Memang ya, Monster lagi-lagi dapat menghancurkan dunia, Beberapa pegunungan dalam sekejap, Hanya dengan bergerak, Lembah-lembah bisa terbentuk, Bisa hancur dan terbentuk kembali dari, Cuma dia numpang lewat doang. Dan, Memang dia kan salah satu dianggap dewa juga ya. Dan, Apalagi di puisi, Puisi tentang Dalam adur adalah, Dalam adur ini adalah yang menjadi figur untuk menghancurkan dan menciptakan dunia kembali. Buat yang penasaran bang, Kok begitu? Nah, Jawabannya ada di 14 puisi Shah Dalam adur teman-teman. Mulai dari Dalam adur menghancurkan dunia, Kemudian dia akan menciptakan lautan dengan darahnya, Dia akan menciptakan pulau dengan tulangnya, Dagingnya, Dia akan menciptakan langit dengan apa, Gitu-gitu lah pokoknya. Ada, Semua ada di situ. Apa? Peran Dalam adur memang dari alam untuk alam sih, Kalau aku lihat ya. Dan dia, Dia nggak exactly nyerang manusia sih. Tapi, Apa yang kemunculan dia, Emang merusak tatanan alam, Karena memang dalam tujuan untuk menghancurkan dunia, Demi dilahirkan kembali. Gitu. Kalau kita bunuh dia di monsteran terempat, Hasilnya gimana? Nggak ngerti ya? Cuma kan dia, Dia juga dianggap sebagai tanda ini kan, Pertanda maut. Karena, Mungkin juga maksudnya karena, Berperan dalam, Apa? Global katastrofi mungkin gitu ya. Berikutnya, Tapi aku cocok lah, Kalau dia ditaruh di nomor 6. Eh, Di nomor 7. Berikutnya nomor 6, Mervis Tovellyn. Oke, Ini mulai nih, Benda-benda frontier keluar teman-teman. Udah dari 16 sampai ke nomor 7, Nggak ada yang lain-lain kan, Luar biasa sekali ya. Oke, Berikutnya ya, Mervis Tovellyn. Ini, The barren disaster elder dragon, That has mastered fire and dragon elements. Pertama kali muncul di monster hunter online ya, Ini punyanya MHO, Bukan frontier ya malah, Salah aku maaf. Sinister looking barren disaster dragon, Mervis Tovellyn classified as dangerous first class monster. Di website, Aku lupa website apa, Itu memang ada ngebikin dangerous first class monster. Apa-apa aja, Dan rata-rata isinya black dragon dan monster-monster kayak gini. Dia memiliki kemampuan, Dari apa, Penguasaan elemen api dan dragon. Jujur aja aku nggak tahu tentang monster ini, Seberapa bahaya, Seberapa ngeri ceritanya, Dan se... Ini katanya nih, Tunggu tunggu, Biar kita tahu nih. No matter what precaution the guild may take. Gimanapun langkah pencegahan yang akan diambil oleh para hunters guild. Tidak ada yang, Hampir tidak ada yang bisa, Menghalangi serangan, Atau percobaan, Penghancuran dari, Mervis Tovellyn sendiri. Nah, Seperti apa pengaruhnya dalam ceritanya, Aku nggak tahu sih. Belum bahas. Kalau mau nanti, Kapan-kapan kita bahas di cerita monsternya. Berikutnya, Ya aku nggak tahu setuju atau nggaknya, Dia ada di nomor 6 ya, Karena belum pernah lawan juga, Nggak tahu ceritanya juga. Nomor 5, Dyer Meralis, Elder Dragon that uses magma as its main weapon. Oke, Monster dari Monster Hunter 3, 3 Ultimate kali ya, 3 Ultimate ya kalau nggak salah ya, Byer Meralis. Oke, The Smelting Black Dragon dijuluki sebagai, Apa ya, Leluhurnya dari Fatalis, Atau malah kayak, Semacam, Cikal bakal jadi Fatalis, Atau, Reinkarnasi atau kebangkitan Fatalis, Ketika dia sudah mati. Karena, Dikabarkan, Dyer Meralis ini tuh, Dia itu lahir dari jantung Fatalis, Yang dibuang ke laut, Tapi Fatalis kan punya kemampuan, Meregenerasi, Menghidupkan dirinya sendiri, Bahkan dari, Cuma dari jantungnya aja. Kemudian dia, Hidup dari bawah laut, Tumbuh, Disitu beradaptasi, Bergabung dengan batu-batuan, Koral-koral dan lain-lain, Makanya bentukannya kayak begitu, Segitu gedenya, Kayak, Zorah tapi, Dalam bentukan yang lebih smart, Dan lebih berotot, Lebih bentuk, Lebih bagus ya. Nah ini Dyer Meralis nih, Aku cukup setuju, Apalagi dengan, Keberadaan dia ini, Ngebikin hujan meteor, Dan dia ini gak jauh posisinya, Dari Portanzia teman-teman. Kalau ada yang belum tau ceritanya, Nonton, Cerita Dyer Meralis udah keluar dulu tuh, Season 1 kalau gak salah. Berikutnya, Kita mulai masuk top 4 nih. Nomor 4, Alatrion, The Blazing Black Dragon. Oke, Capable of using every element. Walaupun ya, Aku bikin, Pen teori bahwa, Alatrion itu sebenarnya, Sosok dewa yang ditakuti, Oleh orang-orang dari peradaban kuno, Kemudian, Pengetahuan itu diturunkan, Ke orang nyaman sekarang, Bahwa, Kamu gak perlu tau, Apa itu Alatrion, Gak perlu, Mengerti keberadaan dia, Nah, Gitu-gitu ya, Makanya dokumennya dibakar, Dan lain-lain. Jadi aku bikin teorinya, Bahwa Alatrion ini, Sebenarnya, Emang gak pernah ganggu manusia aja, Gitu. Soalnya, Tidak ada story-nya, Alatrion datang, Hancurin desa mana-mana-mana-mana gitu. Tapi dia, Hanya eksis. Dia tinggal di, Apa tuh, Sakret, Apa namanya ya, Sarang dia tuh, Didekat area gunung berapi, Paling tinggi. Dia, Kayaknya mengawasi, Mungkin dia cuma ada eksis, Sebagai apex of the apex, Supaya tidak ada, Yang mencoba, Menjadi lebih kuat, Dalam ekosistem itu, Supaya dia tuh, Menjadi figur yang ditakuti, Oleh para monster, Atau elder dragon lainnya. Tetapi manusia, Malah mencoba, Untuk membunuh, Alatrion. Satu-satunya alasan adalah, Karena rasa takut, Dengan Alatrion kan. Kayak, Misalnya, Kayak ada, Kayak ada senjata, Yang kita, Atau kayak ada bom, Yang kita tuh, Gak tau kapan meledak, Gitu ya, Itu Alatrion. Mungkin ya, By fine teorinya, Aku bikin gitu. Kalau penasaran, Nonton cerita Alatrion. Menarik tuh, Itu salah satu cerita monster, Yang aku bener-bener serius, Bikinnya, Dan, Durasinya cukup panjang. Nomor tiga, Teman-teman. Nomor tiga adalah, The black dragon, Fatalis. Ya, Berdasarkan game, Renn ya, Disini Fatalis, Tapi gak dispecify, Fatalis hitam, Crimson, Atau white Fatalis. Pertama akan muncul, Di monster yang terpertama, Fatalis ini mah, Ini katanya nih, Fatalis holds incredible control, Over its respective element, And both unprecedented strength. Ya, Ini udah mulai, Fatalis ini kan, Makhluk yang gak diketahui ya, Unknown creature ya, Kemudian diklasifikasikan, Sebagai elder dragon, Karena emang, Yaudah gak ada, Gak tau batasnya dimana, Gitu, Dan gak tau, Keturunannya dimana, Muncul dari mana, Muncul dari dunia ini, Atau bukan. Nah ini, Fatalis, Agak sedih sebenarnya, Taronya di nomor 3, Karena kayaknya, Ini adalah monster, Paling ultimate, Di monster hunter, Kemana-mana, Cuma, Cukup setuju juga, Cukup setuju juga, Bahwa, Kayaknya, Masih ada deh, Yang lain gitu ya, Berdasarkan story, Tapi ya, Dan kehancuran yang, Dia, Bawa gitu, Oke lah, Gitu taro di nomor 3, Dengan berat hati, Ini berdasarkan game, Meren by the way ya, Bukan aku, Kemudian berikutnya, Nomor 2, Shantien, Oke, The Arrogant Elder Dragon, That Uses Unique Elements, Tensho, Oke, Shantien ini, Kalau di trailernya, Dia tuh kan muncul dari langit, Beserta petir-petir, Dan bentukannya tuh, Rada-rada serpentine nih, Bentukannya, Kayak Amatsu, Tapi lebih, Lebih, Lebih bentukan ulur terbangnya tuh, Lebih jelas, Dan, Aduh, Karena dia ini muncul di langit, Dan para hunter ngeliat itu, Dari kapal terbangnya, Dan di monster 4, Itu ada ngeluarin map, Yang ada, Eh, Langit-langit berpetir, Kemudian kepalanya nongol, Jangan-jangan nih dia nih, Soalnya gak pernah dibahas kan itu kan, Jangan-jangan dia yang muncul ini, Jangan-jangan dia ada di monster-nater wild, Jujurnya aku gak tau, Gak pernah lawan, Aku gak tau story-nya, Belum pernah bahas juga, Maybe ya, Sekuat itu, Rata-rata kalau mengendalikan alam, Memang, Memang wajar untuk dijadikan, Apa ya, Peringkat-peringkat atas sih, Karena dia berpengaruh kepada kehidupan seluruh makhluk, Gerak aja dia, Atau dia coba, Marah aja dia, Bisa ngubah, Landscape kan, Berak, Oke, Berikutnya yang terakhir, Peringkat pertama, Di Sufiroa, The Elder Dragon that can destroy the world, Oke, Teman-teman sekali ya, Di Sufiroa, Di sini dianggap nomor satu, Karena, Tulisannya di sini ya, The Frozen Seraphim Dragon, Di Sufiroa, Is the most dangerous elder dragon in existence, Elder Dragon paling berbahaya, Yang pernah ada, Dan, The Apex of the Dangerous 4 class monster, Dia adalah puncak dari segala puncak, Dari monster berbahaya, Kelas 1, Atau kelas paling atas, Aduh, Jujur aja aku gak tau, Tapi, Di Sufiroa, Emang bener-bener kuat sih ya, Aku nonton juga sih video-videonya, Tapi, Story-nya, Mendalamnya, Aku belum, Ngerti, Keberadaan dia ini sebenarnya apa, Dia ini dulunya apa, Kalau gak salah, Dia yang mirip dengan Alatreon kan, Di Sufiroa kan, Tapi elemennya gak tau nih, Elemennya es juga kali ya, Apa, Es racun ya, Apa, Apa, Eh itu Dure Mudira ya, Es sama racun ya, Di Sufiroa lain lagi kayaknya nih, Di Sufiroa utilizes this power element, For a variety of devastating attacks, Forever altered the surrounding land, Oke, Hmm, Dia bisa menciptakan kehancuran alam, Natural disaster ya, Eee, Dalam sekejap, Dan, Apa nih, Akan, Keselamanya mengubah, Lahan yang dihancurkan, Berarti, Dia tipe yang, Kayaknya cuma ngancurin aja, Dan tidak, Tidak menyebabkan kehancuran itu, Karena habit, Kadang kan ada kayak, Zorah gitu, Eee, Gak sengaja ngancurin, Eee, Alam banyak, Tapi emang karena dia mau berangkat mati, Bukan karena emang, Mau ngebunuh atau punya hobi ngancurin gitu, Kayaknya di Sufiroa ini, Eee, Mirip kayak Fatalis, Datangnya tuh emang dengan niat jahat ya, Jadisnya kayak gitu kayaknya ya, Nih, Tulisan terakhirnya adalah, If this is true, Then di Sufiroa is more than capable of ending the world, Should it so desire? Nah, Jika ini benar, Katanya berdasarkan deskripsi dari monsternya, Maka di Sufiroa dianggap, Lebih dari sekadar mampu, Untuk menghancurkan seluruh dunia, Jika dia mau, Hahaha, Inilah dia teman-teman, Eee, Peringkat 16 sampai 1, Eee, Urutan Elder Dragon, Terkuat di seluruh Monster Hunter, Berdasarkan website game RAN, Yang ditulis oleh Christopher Julian Anaya, Ada beberapa yang aku setuju, Ada beberapa yang gak setuju ya, Kayak, Masih bisa dipertanyakan lah ya, Di Sufiroa, Shantien, Dan Fatalis, Top 3 ini, Kalau Alatrion gak terlalu top atas, Gak apa-apa, Tapi dia termasuk oke lah di top 5 gitu, Eee, Monster-monster lain ya, Kayak Dalamadur, Shafi Jiva, Dan Shagaru, Ini terlalu di tengah, Menurutku, Kalau dia memang dihitung dari jumlah korban, Bisa taruh di atas-atas ya, Karena dia kan, Berarti udah bisa dihitung nih, Seberapa jauh berbahayanya, Zorah di nomor 10 juga terlalu tinggi, Menurutku, Mending di bawah-bawah gitu, Mending, Mending carai, Enggak juga, Mending, Mending nakarkos juga kali ya, Di atas Zorah, Tapi kalau perjalanan dia, Beribu-ribu kilometer, Berpuluh-puluh tahun, Sampai ke New World, Dan menyebabkan kehancuran, Perubahan ekosistem segitu besarnya, Ya wajar sih ada nomor 10 gitu, Yang di bawah-bawah, Kayak Amatsu, Teostra, Ya cukup dipertanyakan lah ya, Energi Gante juga gitu, Ya gitu lah ya, Mungkin juga mereka mikirnya kayak, Kalau dari kesulitan battle, Kayaknya nomor sekian lah, Nomor 1 kayaknya berdasarkan story, Dan damage done to the world, Kayaknya ya gitu, Nah gimana menurut kalian teman-teman, Cukup panjang ya, 21 menit, Bagaimana yang kalian gak setuju ya, Dari nomor 16 sampai nomor 1, Dan menurut kalian sebaiknya top 3 itu seperti apa, Coba tulis di komen ya, Top 3 nya bang, 1, 2, 3 menurutku bang, Nah tulis alasannya, Menarik soalnya nih, Tentang diskusi ini, Soalnya monster hunter sendiri gak pernah bikin, Ya kan, Apa top 3 terkuat gitu, Memang diserahkan kepada kita, Biar debat terus, Thank you yang udah nonton, Sampai menit ke 20an ini, Gak tau yang keberapa pokoknya, Teman-teman, Yang belum subscribe, Silahkan subscribe sekarang, Yang pengen join member, Silahkan join member, Karena nama kalian bisa muncul, Di cerita monster, Dan kalian juga bisa ikut selalu membership polling, Di kolom bagian community post membership, Kemudian kalian juga bisa beli, Merchandise channel Winterhan, Namanya adalah Kayamba Merchandise, Cek di link Tokopedia, Atau bisa pre-order dari Whatsapp, Kita di link deskripsi di bawah ya, Ada bagai macam desain, Yang mungkin kalian suka, Dan banyak gratisan juga, Thank you teman-teman semua, Sampai jumpa di video, Dan langsung yang berikutnya, Dan podcast yang berikutnya, Terima kasih telah menonton,